Halo teman-teman, ini dia bentuknya Sudah saya rangkai teman-teman Di baterai bekas laptop ya 3S ini teman-teman Dan untuk sistem penyambungannya Tidak saya videokan teman-teman Kalau teman-teman pengen tahu Bagaimana cara memparalel Baterai bekas laptop ini Bisa searching ya Banyak teman-teman yang sudah bikin videonya Dan seperti ini hasilnya Ini sudah saya pasang, sudah saya rapikan Ini tinggal ngecek Seperti apa hasilnya Kemudian sebelum saya pasang di luar sana Di halaman ya, mau saya tes dulu Menggunakan lampu 3W ya Nanti sampai Berapa jam untuk menyala Dan sisanya tinggal berapa gitu ya Karena memang untuk baterai Yang model seperti ini bisa kita Kurang sampai 80% Katanya teman-teman Karena saya belum pernah mencoba Dan ini baru mau mencoba Menggunakan bekas baterai laptop Gitu ya teman-teman ya Seperti ini Maklum saja teman-teman Ini barang bekas Tapi mudah-mudahan masih bisa bermanfaat ya Kita coba cek dulu teman-teman Masih berapa volt ya Aduh sudah mulai hujan teman-teman Saya di kawasan pegunungan ini Jadi Sudah jam 17 Itu teman-teman Kita tes 12,8 teman-teman Voltnya 12,9 teman-teman 12,8 teman-teman 12,8 teman-teman Sebentar Nah ini teman-teman Hasilnya 12,9 Ya lumayan teman-teman Masih bisa kita manfaatkan Rupa-rupanya ya Voltnya masih standar Masih oke Dan nanti Mesti charger terlebih dahulu Sebelum saya pergunakan ya Sampai full Gitu teman-teman Memang ini Batari yang model gini Sudah terkenal Kalau ini baterai kecil Tapi tenaganya badak ya teman-teman Kita tes menggunakan Lampu Bolam ya teman-teman ya Dari lampu Motor ini teman-teman Seperti apa hasilnya Apakah terang beneran Nah ini teman-teman Luar biasa banget ya Super luar biasa teman-teman Hasilnya Nah gitu teman-teman Jadi Ini sebagai uji coba saya saja Teman-teman Karena saya penasaran banget ya Dan nanti Saya mau lihat Kemampuannya Seberapa besar gitu ya Rencana sih Eh rencana lagi Keinginan sih Pengen saya mengganti Aki PLTS saya Yang awalnya memang Aki bekas otomotif itu Jadi aki Eh jadi aki lagi Jadi Baterai level 4 ya teman-teman ya Seperti ini modelnya ya Namun karena Harga dari baterai tersebut itu Masih terlalu mahal Ya akhirnya Saya tahan dulu Paling bisa mungkin Nabung-nabung ya teman-teman ya Hingga nanti bisa terbeli gitu Kalau sudah menggunakan Baterai yang sejenis itu Ya mantap teman-teman Lebih mantap ya PLTS kita lebih mantap Gitu teman-teman Oke teman-teman Sekarang saya mau lanjut ya Ini sudah saya rangkai dengan SCC teman-teman Disini terbaca 11,3 teman-teman Ini Jadi pertanyaan saya teman-teman Tadi di multitester Di avometer itu 12,9 Tapi disini terbacanya 11,3 Gak tahu mana yang benar ya Avometer saya yang error Atau SCC nya yang error teman-teman Apikan saja itu teman-teman ya Yang telah saya mau cek ini dulu Ini lampunya 5 watt teman-teman Nanti mau saya cek Semaleman ya Berapa kemampuannya ini Apakah bisa menyala sampai pagi Atau mungkin Berapa jam saja ya Untuk menyala teman-teman ya Kita sambung dulu teman-teman Untuk Lampunya disini Saya benar-benar penasaran Ini nanti sisanya Sisa voltnya itu Saya setel 9 volt teman-teman Coba nanti Sampai berapa jam Untuk nyala ya Kemudian ini Kabel dari arus Panel surya teman-teman Yang biasa saya pergunakan Untuk uji coba ya Di atas sana 50 watt peak Teman-teman Kita masukkan saja Biar sambil Di charger ya Kalau melihat teman-teman Video teman-teman itu sih SCC ini tidak Tidak tepat ya teman-teman Untuk Untuk mencharger Baterai sejenis litium ini teman-teman Tapi Saya punyanya Ini aja teman-teman Jadi ya Sementara saya pergunakan Yang ini dulu aja Tujuannya adalah Saya pengen Mencharger Tujuannya Saya pengen tahu saja Kemampuan dari Baterai ini Sampai berapa jam Untuk menyalakan Lampu 5 watt ini teman-teman ya Kita dekatkan Sudah mulai Mencharger teman-teman Itu Lihat Nah itu Sudah mulai mencharger ya teman-teman ya Kita setting dulu disini Settingannya berapa teman-teman Aduh Mohon maaf videonya Gara-gara karena tangan kiri ya teman-teman ya Settingannya di B2 B2 itu berarti 14,2 ya Ya teman-teman Kita setting dulu disini Nah ini Kita bikin nol ya Nah Biar nanti kalau sudah gak ada Arus atau tegangan dari Panel surya biar nyala secara otomatis ya teman-teman ya Coba berapa jam ya Sampai besok pagi teman-teman Syukur-syukur Sampai Pagi nanti Voltnya disini Masih 10 ya teman-teman ya Karena disini tadi saya setting itu Volt terendahnya itu Cut offnya itu Di 9 volt teman-teman Gitu ya Nah ini lampunya Ini dari Panel surya Kemudian ini baterai Yang sudah Tadi saya Rangke dengan PMS baru teman-teman ya 20 ampere Udah banget ini Kemudian ini Outputnya Dari SCC Itu Lampu Ini teman-teman Kita tunggu saja Sampai besok pagi Berapa jam Nyalanya teman-teman Halo teman-teman Pengujian ini Sudah mulai berjalan Ini teman-teman Ini baterainya Itu Kemudian ini SCC nya teman-teman Dan disini Lihat Terbaca 11,1 volt ya Sementara Setelan disini Volt Cut offnya 9 volt Teman-teman Lihat ini Beban Kesini Nah ini Bebannya 5 watt Teman-teman ya Saya pengen tahu Kalau sampai pagi Besok Sisanya tinggal Berapa disini Teman-teman ya Bisa sampai pagi Atau tidak ya Oke Oke Nah ini teman-teman Semalam saya pakai Untuk penerangan ya Beban 5 watt Yang awalnya disini Terbaca 11,1 volt ya Sebelum saya kasih beban Dan semalam Saya kasih beban Ternyata Tidak sampai pagi Teman-teman Jam 3 ya Jam 3 Pagi sudah mati Disini tersisa 9 volt Gitu teman-teman ya Karena memang Awalnya memang Disini Di SCC Baterai ini Terbatas 11,1 ya Dan ini Lagi saya charger Nanti fullnya Sampai berapa ya Kalau fullnya Sampai 12 Lebih Ya mungkin Sampai pagi ya Teman-teman ya Dengan beban 5 watt Ini teman-teman Nah ini Lampunya teman-teman Ini masih Tahapan uji coba ya Teman-teman ya Mudah-mudahan berhasil Dan mungkin Kalau Sudah saya charger seharian Kemudian saya kasih beban 5 watt Itu kok Tidak sampai pagi Nanti akan saya kurangi ya Menjadi 3 watt saja Bebannya Biar sampai pagi bisa Nyala terus ya Teman-teman ya Ini masih proses Pencageran Itu full Sudah mencapai 10,8 ya Karena ini saya bagi Untuk lampu dan juga Teman-teman Nah ini Dua lampu ya Nah itu dua lampu Dengan Energi dari Panel surya 50 watt peak Untuk Penerangan dua lampu ini Terus Ditambah Mencarger baterai ini Teman-teman Gitu ya Oke Sampai disini saja Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Kawan Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton